Kita kembali ke Jakarta, Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar pasar murah di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya di pasar tradisional Tebet, Jakarta. Dan PD Pasar Jaya membuka pasar murah sembako. Berbagai komoditas seperti beras, tepung terigu, gula pasir, telur ayam, dan minyak goreng dijual dengan harga cukup murah. Untuk beras ukuran 5 kg dijual seharga Rp45.000 hingga Rp59.000. Satu kilo gula pasir dijual Rp12.500 dan satu liter minyak goreng seharga Rp11.000. Selama bulan puasa kebutuhan daging pun semakin meningkat. Salah satunya daging sapi dan ayam. Salah satu pembeli mengaku harga daging beku yang dijual di sini lebih murah. Saya beli daging sapi Rp80.000. Biasanya keberadaan di banjilang luarannya jauh lebih murah? Lebih murah sekarang ya. Bidang yang di dalam? Yang di dalam mungkin agak mahal ya. Kenapa? Sekitar berapa pun dan sebuah yang beku? Kalau yang tidak beku adalah Rp50.000 lah ya. Ada Rp150.000 kan Rp130.000. Selain bahan pokok, pasar murah ini juga menjual daging ayam beku seharga Rp33.000 per kilogram. Namun menurut pedagang, jelang lebaran daging sapi paling banyak diminati. Maka banyak kari daging, terigu, telur, gula, beras, semuanya banyak sih yang kari. Untuk harga dagingnya sendiri apakah stabil? Stabil insya Allah sih, insya Allah sih enggak tetap Rp80.000 per kilo. Pasar murah yang hanya digelar selamat Ramadan ini berada di pasar-pasar tradisional di wilayah Jakarta. Dan hanya beroperasi dari pukul 8 hingga 1 siang. Fina Nabilah, Jakarta. Terima kasih telah menonton!